Intro Jabatan Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD merupakan posisi paling strategis dan elit di tataran pemerintah daerah. Keduanya masing-masing merupakan orang nomor satu memegang kendali di level eksekutif dan legislatif. Kerap kali orang berpandangan kalau Bupati dan Ketua DPRD memiliki harta kekayaan yang melempah. Namun, asumsi umum tersebut tak berlaku untuk semua pejabat daerah. Kali ini, sahabat Merogenes akan membandingkan harta kekayaan yang dimiliki Bupati Bengkalis Kasemarni dengan kekayaan Ketua DPRD Bengkalis Kairul Unum. Kira-kira siapa yang paling tajir? Kekayaan Bupati Kasemarni terpilih menjadi Bupati Bengkalis dalam pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu. Bersama wakilnya Bagus Santoso, wanita yang berdomisili di kecematan pinggir ini dilantik pada 6 Februari 2021 lalu. Kasemarni adalah istri Amril Mukminin, sang suami juga merupakan eks Bupati Bengkalis yang di tengah jalan pemerintahnya terjerat kasus korupsi. Kasemarni saat baru dilantik melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 30 April 2020 lalu. Saat itu ia melaporkan jumlah harta kekayaannya bersih total sebesar Rp11,5 miliar. Akumulasi harta itu dikumpulkan dari nilai asetnya berupa tanah dan bangunan sebesar Rp7,99 miliar. Ia melaporkan ada sebanyak Rp29 persil tanah dan bangunan atas namanya. Sementara kekayaan dalam bentuk kenderaan yang dilaporkan tahun itu senilai Rp965 juta, yakni akumulasi nilai 5 unit mobilnya, antara lain Toyota Fortuner 2011, Honda CR-V 2013, Toyota Hilux 2014, Honda Jazz 2015, dan Honda Brio tahun 2015. Pada daftar harta bergerak lainnya, Kas Marni melaporkan jumlah sebesar Rp1,3 miliar. Sementara harta dalam bentuk kas dan setara kas yang dilaporkannya saat itu berjumlah Rp1,55 miliar. Sehingga total bersih harta kekayaan setelah dikurangi utang senilai Rp44,8 juta menjadi Rp11,5 miliar per 30 April 2020 silam. Dalam laporan terbarunya di situs LHKPN pada 29 Maret 2023, Kas Marni melaporkan hartanya dalam bentuk tanah dan bangunan senilai Rp8,755 miliar. Kas Marni juga melaporkan hartanya dalam bentuk alat transportasi dan mesin senilai Rp7,790 juta dan harta bergerak senilai Rp1,250 juta. Kas Marni juga memiliki uang kas setara kas senilai Rp1,426 juta. Jika ditotalkan jumlah harta kekayaan Kas Marni secara keseluruhan adalah Rp12 miliar. Dibandingkan dengan laporan harta kekayaan priode, harta kekayaan milik Kas Marni mengalami kenaikan Rp1,121 juta. Ketua DPRD Kairul Umam sebelum menjabat sebagai ketua DPRD Bengkalis, Kairul merupakan pimpinan pesantren. Nuruzaman Bandung sempat juga menjabat sebagai imam besar Masjid Agung. Asruluddin, PT CPI, Kairul Umum telah melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN ke Komisi Pemberatas Korupsi pada 28 Maret 2022. Ada pun kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan senilai Rp1,595 juta. Kairul Umam juga memiliki harta dan bentuk alat transportasi dan mesin senilai Rp91 juta. dan ada pula harta berkerak lainnya senilai Rp8 juta. Sementara uang kas dan setara kas senilai Rp96.963. Jika ditotalkan jumlah keseluruhan kekayaan Kairul Umam adalah Jumlah ini dikurangi dengan hutang yang dimiliki senilai Rp267 juta. Sehingga total bersih harta kekayaan Kairul Umam adalah Rp1,523.963.747 rupiah. Dibandingkan dengan harta pada periode sebelumnya, harta kekayaan Kairul Umam mengalami peningkatan senilai Rp430.884.841 rupiah. Terima kasih telah menonton!